Intro DKM Musola Baitur Rahman di lingkungan perumahan Gadung Pernay Pilej Jalan Raya Wiratanudatar Ahad 16 April 2023 Kembali tunjukkan solidaritas, tunaikan kewajiban, tebar santunan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa Di bulan Ramadan Jelang Idul Fitri tahun 1444 Hijriah Kita ikuti liputan eksklusif yang berikut ini Pemirsa ada tradisi unik dan konsisten dilakukan oleh para pengurus DKM Musola Baitur Rahman Bersama warga perumahan Gadung Pernay Pilej lainnya Dulu disini dikenal ada program sedekah receh yang rutin dan konsisten dilakukan oleh jamaah Musola Baitur Rahman Hingga akhirnya terkumpul sejumlah dana selanjutnya disalurkan untuk sedekah anak yatim dan kaum duafa Dan pada momentum Ramadan tahun 1444 Hijriah, Minggu 16 April 2023 Bertepatan 25 Ramadan 1444 Hijriah DKM Musola Baitur Rahman kembali tebar santunan untuk anak yatim dan duafa Disaksikan pemerintah Desa Bojong, Ketua BKM Masjid Jami Jajaran pengurus DKM Musola Baitur Rahman, topoh agama dan masyarakat umum lainnya Berwujudnya tebar santunan ini hasil pengumpulan dana koropak subuh Yang konsisten dilakukan oleh para jamaah Dan kali ini tercatat 223 peserta anak yatim dan kaum duafa Dari beberapa lokasi tetangga desa seputar keberadaan pusola perumahan Lantar belakang kegiatan ini adalah kita melatih pada jemputan tujuan dari Ibadah Rompadon itu sendiri Tujuan Rompadon itu adalah meningkatkan keberkuatan Salah satu bentuk ketakuan itu adalah wujudnya adalah peduli pada orang-orang yang menutup Kegiatan ini didukung oleh kegiatan rutin kita yaitu Iuran kencelengan subuh Kencelengan subuh Itu kita juga berutin setiap hari Dan terkumpul itu salah satu sumber dana Sumber dana yang lain adalah kepergulian dari masyarakat Itu saya rasa yang dilakukan Dan Alhamdulillah kepergulian pada pusola ini sudah baik sekali Sehingga setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Dan itu semua mengenai pelaksanaan kegiatan keberadaan Rompadon Sasaran yang kita berikan Sangpun ini adalah Pertama dari Desa Bocong Itu Pertama dari Desa Sukataris Kemudian Desa Muka Kemudian Sepandar Kemudian Baros Pak Haji Anani selalu Ini penggagasnya Kita akan mencoba mengadopsi sistem cetuk karya Itu sekalian kita akan semuanya Kegiatan itu tidak hanya santun apa-apa Tapi kalau bisa rutin setiap bulan Setiap bulan itu akan selalu kita mengadopsi Keberadaan kita itu betul-betul Bisa dirasakan manfaatnya dari masyarakat sekitar Amin Profesionalitas SDM yang terlibat lingkungan DKM Baitu Rahman Dalam pengelolaan dana sosial Ditujukan oleh masing-masing bidang Dan berperan sesuai dengan keahliannya Terima kasih Pertama dari masyarakat Dan berperan sesuai dengan masyarakat Dan berperan sesuai dengan masyarakat Dan berperan sesuai dengan masyarakat Bahagia khususnya menjelang hari kemenangan Dan berperan sesuai dengan masyarakat Benda memupakan kegiatan 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 Bila Susi Ramadol Kemudahan Segala kemal Dari akun yang Menyampai kepada yang berharga Dan saya merupakan Dari tahun ke tahun Jumlah akun yang Dan dana yang terhubung bisa menjadi meningkat Bagaimana? Mbak Ete, mana Mbak Ete? Bapak Ete, artinya alasannya di maut dengan Bapak Ete, sangat dalam kerana kini saya. Bapak Ibu semuanya, kita senang sekali. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk kami ini yang harus serantiasa. Bapak Ibu semuanya, kami bisa menjalankan Kami juga meminta Allah di dunia keliaran yang lebih Pertaqwa dan lantunya berguna bagi masyarakat. Alhamdulillah, kurang lebih sudah 13 tahun Kita melurangkan kelihatan ini Sebenarnya, kita agak banyak kelihatan kelihatan Dan amalan mereka juga kita yang akan dikatakan. Terima kasih juga amalan semua Yang telah menghentikan sedikit saja Untuk satu hari ini. Bagaimana pendapat warga penerima manfaat Dari kegiatan jelang hidup PT ini? Terima kasih banyak kepada penerima manfaat Dan gedung perlumai semuanya Mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur Dan barokah Barokah Oke, siap Sangat bahagia lah yang dalam Kesalahan sosial yang ditunjukkan oleh warga masyarakat Lingkungan Musola Baitur Rahman ini Sudah selayaknya menjadi sumber inspirasi Bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini Iman Sulaiman untuk kabar Janjut TV Bagi siapapun yang ditunjukkan oleh warga masyarakat Bagi siapapun yang ditunjukkan oleh warga masyarakat